Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda sedang mendengarkan channel Kanda No Wong Ciri dari channel ini adalah mementingkan informasi dalam bentuk suara atau audio Jadi nanti kalau Anda melihat gambar yang tidak sama persis dengan suara Mohon dimaklumi Nah bagi Anda yang belum subscribe Saya beri waktu untuk subscribe dulu Cerita kali ini berjudul wafatnya Sultan Agung Pada suatu waktu Sultan sedang bercenggrama di dalam kebun istana diiringi oleh para abdiputri Membawa celurit bergagang kayu regu Disitu Sang Noto punya binatang kesayangan seekor gijang jantan Masih sangat liar Begitu melihat kanjeng Sultan gijang menyambar akan menggigit Kanjeng menghindar dan segera gijang itu dilempar dengan celurit Kena ulu hatinya Darahnya muncrat menyembur-nyembur Akibat cepatnya terekaman gijang dan kuatnya lemparan kanjeng Sultan Maka gagang kayu wargo itu menjadi bengkok Dan betis kanjeng Sultan kena sambar gijang Tetapi tidak apa-apa Gijang lalu mati Kanjeng Sultan lalu menjatuhkan Prasopo Kelak semua keturunanku jangan ada yang menggunakan kayu regu untuk gagang senjata Sebab mendatangkan kecelakaan Kanjeng Sultan itu keratonya dua Satu di Koto Kartah Satu lagi di Laut Kidul Sebab Ororak Kidul sudah dipersunting oleh kanjeng Sultan Kadang-kadang kanjeng Sultan ke Laut Kidul dan bermalam di sana Atau bila kanjeng Sultan Mios disini Wokoporojin beri perayangan juga soan menghadap Sang Noto Tetapi yang bisa melihat hanya Sultan sendiri Sultan Mataram itu adalah seorang raja yang sakti mandraguna Serta berkuasa Waktu itu kanjeng Sultan sudah berputra lagi-lagi dua orang Putra yang tertua bernama Adipati Arya Metaram Sudah menikah dengan Putri Pangeran Pegi di Surabaya Putra yang muda Raden Mas Alit atau Pangeran Danupoyo Setelah berputra dua orang itu Kanjeng Sultan sakit keras Kanjeng Sultan berkata kepada Pangeran Purboyo Wow Purboyo Rasa-rasanya saat ini sudah waktunya untuk menghadap Allah Hanya pesan saya Yang pantas mengganti menjadi Sultan di Mataram ini Adalah putra saya yang tua Yaitu Pangeran Adipati Arya Metaram Sedang putra saya yang muda Biarlah ikut juga mulia bersama Wow saya minta untuk dapat membimbing cucu Ibu putra saya serta seluruh kerabat semua Selamat tinggal Kanjeng Sultan lalu mengangkat Suara tangis bergemar di dalam istana Tanda-tanda alam menjadi bukti bahwa dunia ikut berduka cita Gunung Merapi menggelegar Bercampur suara ampuhan di angkasa Jenazah sudah disucikan dan disolatkan Lalu disemayamkan di Imokiri dengan sengkalan tahun 1578 Di hari Senin Panembaan Purboyo Panembaan Purboyo Mios menggandeng cucunya Didudukkan di dampar setinggil Bola Metaram lengkap Soan semua Panembaan Purboyo berbicara keras Hai orang Mataram semua Kalian jadilah saksi Bahwa pangeran Adipati Aryo Metaram Saya nobatkan menjadi raja Mengganti Sultan Agung Almarhum Bergelar kanjeng susunan Mangkurat Senopati Ngalogo Ngabdur Rahman Saidin Panotokomo Bala di Mataram Serempak setuju Suaranya laksana Saurpeksi Poro pandito Poro kaji Berdoa mendukung Sang Noto lalu masuk istana Sejak Sultan baru berkuasa Negara Gemah Ripah Toto Narjo Tegak adil hukum yang berlaku Pemerintahan tidak berubah Masih seperti ketika Sultan lama yang sudah almarhum Di hari Kamis Sang Noto Mios Siniwoko Poro sentono Bupati Menteri lengkap menghadap semua Demikian pula adik Sang Sultan Yang bernama Pangeran Alib Juga sudah soan Sultan berkata kepada para bupati Dan sentono semua Kaulah Mataram semua Saya perintahkan untuk membuat bata Saya akan pindah dari kota Karto Bekas istana Kanjeng Roma Almarhum akan saya tinggalkan Saya bermaksud membangun kota baru Di Peleret Pala Mataram menyatakan Bersedia melaksanakan Perintah Raja Sang Noto berkata lagi Kepada Tumenggung Wiroguno Dan Tumenggung Danupoyo Kalian berangkatlah ke Belambangan Sebab sekarang sudah direbut Orang Bali Bupatinya sudah takluk Kalian akan disertai Semua Bupati Monconegari Bersama seluruh balanya Si Tumenggung Mataram Ikutlah Pimpinlah orang Pesisiran lewat laut Tetapi Adi Sampang Jangan ikut Menyumbang prajurit saja Gitu Tumenggung Wiroguno Tumenggung Danupoyo Tumenggung Mataram Menjunjung Perintah Raja Lalu berangkat bersama balanya Tumenggung Tumenggung